Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabu'at Ada pertanyaan dari Fahmi Abdul Halim Malang, Jawa Timur Pertanyaan Saya sebagai warga Mumadiyah di Malang Kadang merasa bingung Kenapa Mumadiyah tidak bermazahab Seperti NU yang cenderung ke Imam Syafi'i Terima kasih atas jawabannya Karena jawaban ini akan semakin meneguhkan keyakinanku Bahwa Mumadiyah adalah salah satu ormas Yang bertujuan untuk pengurnian agama Islam Jawaban Menjawab pertanyaan tentang mengapa Mumadiyah tidak bermazahab Ada baiknya kami paparkan sedikit isi Dari salah satu diantara pokok-pokok menhajj majesterjih Yang berbunyi Tidak mengikat diri kepada suatu mazahab Tetapi pendapat-pendapat mazahab Dapat menjadi bahan pertimbangan Dalam menetapkan hukum Sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran Dan As-Sunnah Atau dasar-dasar lain Yang dipandang kuat Dari sana dapat dipahami bahwa Mumadiyah memang tidak terdekat kepada salah satu Di antara mazahab-mazahab tertentu Akan tetapi juga bukan berarti Mumadiyah anti dengan mazahab Kita tidak meragukan kualitas kelimuan Para imam-imam mazahab Namun bagaimanapun Pendapat-pendapat para imam Tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak Sebagaimana kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah As-Suhiha Pendapat-pendapat para imam tersebut Sangat erat kaitannya dengan kondisi pada masa mereka hidup Yang tentunya akan terdapat perbedaan Dan juga akan ada hal-hal yang kurang relevan lagi Dengan masa kita sekarang Apa yang dilakukan Mumadiyah Melaksanakan agama bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Sesuai dengan hadis berikut Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda Aku telah meninggalkan kepadamu Dua perkara Tidak akan tersesat kamu selama-lamanya Jika berpegang teguh dengan keduanya Yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Juga apa yang dikatakan oleh Salah satu Imam Mazahab Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Yang berbunyi Artinya janganlah engkau taklit kepada aku Demikian juga kepada Malik Imam Syafi'i Imam Awza'i Dan Imam As-Sawri Namun ambillah Dari mana mereka mengambil Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Singkatnya Tidak mengikuti pada Mazah-mazah tertentu Bukan berarti Tidak menghormati pendapat Para Imam Fukuha Namun hal ini justru langkah Untuk menghormati mereka Karena mengikuti metode Dan jalan hidup mereka Serta melaksanakan pesan-pesan mereka Agar tidak bertaklit Jadi sebenarnya hal penting Yang perlu diikuti adalah Menggali pendapat itu Dari sumber pengambilan mereka Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. yang suhih Dan tidak diragukan lagi Kebenarannya Sumber Majasura Mumadiyah Nomor 17 Tahun 2008 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!